Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa senarit Gimana kabarnya Dan kembali lagi di Lufiaka Video Dan di kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk sedikit mereview Sapi yang akan digunakan Sebagai hewan korban di Istiqlal Dan yang berkorban Atau yang Menyumbangkan sapi adalah Dari umat katolik Teman-teman Ini sapi yang ada di depan Saya ini Dengan jenis adalah sapi limousine cross Di bagian kepala ada sedikit putihnya Kemudian di bagian kaki Juga putihnya ada sedikit Sapi yang diberi nama Mangku bumi Kemudian sapi ini terjual Dengan harga 70 juta lebih Dengan perkiraan berat Hampir 1 ton teman-teman Joss kandos Mangku bumi Dan bisa dilihat bagian Tanduk Keren Kemudian kaki depan juga Mantap teman-teman Kaki belakang juga Joss Di bagian pantat Superbainol Mangku bumi Ini rencana akan dibawa ke Istiqlal Atau dikirim ke daerah Jakarta Sekitar 1 minggu yang akan datang Dan sekarang masih dititipkan di Tempatnya Mas Ropi Gerabak Joss kandos Sapi sumbangan dari umat katolik Untuk digunakan sebagai Hewan kurban di Istiqlal Entah nanti disembelihnya di Istiqlal atau di mana Karena kemarin sempat mendengarkan Di Istiqlal sendiri tidak Menerima hewan kurban pada Tahun ini Coba kita akan lihat dari bagian depan Teman-teman Seperti apa sapinya Mantap jiwa Kemudian lehernya juga Berisi ini teman-teman Kita akan coba tanya langsung Kepada Mas Ropi Ini namanya Mangku bumi ya Mas Ropi Perkiraan atau penimbangan bobot terakhir berapa 9-9-7 9-9-7 Posisi perut Perut biasa Biasa Mungkin seperti ini Mas Ropi Mantap jiwa teman-teman Dan rencana dikirim kapan ini Kirim hamin tiga Hamin tiga Hamin tiga sebelum baran Atau sekitar 1 minggu lagi Mantap jiwa Sapi limosin kros Dos gandos Kalau perkiraan umur berapa Mas Ropi? 4 tahun 4 tahun Puel berapa? Puel 2 pasang 2 pasang Kalau disembelih Insya Allah hasil Dagingnya juga banyak Mantap jiwa Tadi kita sudah melihat Dari bagian belakang Kemudian dari depan juga Kemudian bisa dilihat juga Bagian kaki teman-teman Dos gandos Mantap Lehernya juga Sangat berisi Kita akan lihat ketika makan Komboran Misalnya agak kenyang teman-teman Dan kebetulan sapinya belum mandi Karena memang ada kendala air tadi Selain satu ekor ini Ada juga sapi-sapi super teman-teman Sapi-sapi jumbo Di kandang Mas Ropi Gerabak Ini ada di bagian sebelah sini Sapi semental Dan yang sebelah sini Ada sapi limosin kros Ini barangkali Teman-teman semua Membutuhkan hewan untuk korban Maupun Sapi-sapi pedetan dan bakalan Nanti bisa datang langsung Ke kandang ini Karena masih tersedia Berapa ekor Sapi Untuk nanti digemukkan Atau untuk digunakan Sebagai hewan korban Monggo nanti cek Nomor Mas Ropi Di deskripsi video ini Nanti saya cantumkan Nomor beliau Mantap jiwa Ini yang bagian sebelah sini Adalah tiga ekor sapi Paling mantap Di kandang ini Kandang Mas Ropi Gerabak Dan insya Allah ini Yang sebelah sini Baru nego Teman-teman Belum jadi Kemudian yang ini Belum laku juga Kalau yang paling ujung Sebelah sana Sudah laku Dengan harga 70 juta lebih Untuk hewan korban Oke teman-teman Demikian dulu video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Subscribe channel Setiap video Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton